Pihak Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Polri bekerjasama dengan Universitas Gunadharma menyelenggarakan komputer assisted test di kampus Karawaci Universitas Gunadharma. Universitas Gunadharma juga menyelenggarakan acara workshop sosialisasi Permendikbut Ristek No. 53 Tahun 2023 dan implementasi indikator kinerja utama. Halo pemirsa UGTV, saya Sini Nabilah. Dan saya Muhammad R.P. Attama Sidki. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-307. Ya seperti biasa Info Kampus akan memberikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadharma. Yang tentunya kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadharma. Info kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadharma. Pemirsa UGTV komputer asisten tes atau tes yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola dan menyajikan soal-soal kepada peserta ujian Polri. Ya dalam acara yang diselenggarakan di Kampus Karawaci Universitas Gunadharma ini dihadiri oleh Rektor Universitas Gunadharma, Prof. Dr. E.S. Margianti SEMM dan asisten staf sumber daya manusia K. Polri Irjen Pol Prof. Dr. Deddy Prasetyo M.HUM, MSI, M.M. M.HUM, MSI, M.M. Terima kasih sudah menonton! 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 acara workshop sosialisasi Permendik Butristek nomor 53 tahun 2023, dan implementasi indikator kinerja utama. Ya, acara ini dibuka dan diarahkan langsung oleh Rektor Universitas Gunadharma, Profesor Dr. ES Marjanti SEMM di kampus F6 Universitas Gunadharma. Universitas Gunadharma telah melaksanakan workshop sosialisasi Permendik Butristek nomor 53 tahun 2023, dan implementasi indikator kinerja utama Senin 11 September 2023, yang dilaksanakan di Auditorium Kampus F6 Universitas Gunadharma, yang dihadiri oleh Ibu Rektor Profesor Dr. ES Marjanti SEMM, Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM, serta dosen dan staf Universitas Gunadharma. Acara dimulai dengan moderator Bapak Dr. Aris Muslim S.KOM MM, kemudian acara dilaksanakan dengan adanya nyanyian lagu Indonesia Raya, kata sambutan dan arahan oleh Profesor Dr. ES Marjanti SEMM, dan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM, serta penambahan penjelasan materi oleh Dr. Rudi J. Suhat Tril S.KOM MSC. Di akhir acara adanya sesi tanya-jawab, kemudian adanya pembagian ruang sesuai dengan Prodi. Demikian, saya Aineka Putri dan Sultan Nabil Satria, kru yang bertugas, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah selingan berikut ini. Pemirsa YGTV, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kurusan Pengungsi atau UNHCR, memuji sikap pemerintah Republik Indonesia dalam menangani dan memenuhi hak-hak dasar yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi dan pencari suaka internasional, apalagi kepada mereka yang masuk dalam kategori pengungsi yang rentan. Ya, hal ini bisa dilihat dengan adanya tren peningkatan jumlah pengungsi ke Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berikut cuplikan dari acara bincang santai bersama imigrasi yang tayang kemarin di YGTV. Karena salah satu tusi kami di Intelijen Penidakan selain kita melakukan pengawasan lapangan terhadap perusahaan asing, terhadap warga negara asing yang melakukan aktivitas di sini, apakah ada pelanggaran izin tinggal, tentunya keterkaitan bahwa pelaporan kami terhadap pengungsi dan pencari suaka akan tetap kami laporkan. Jadi, kalau bicara pengungsi, itu tentunya kalau kita bicara pengungsi, ada perbedaan pengungsi dan pencari suaka. Kalau pengungsi di sini, dia sudah terdaftar di UNHCR, United Nations from Commissioners from High Commissioners from Refugee. Artinya, keberadaan administrasinya lengkap. Sedangkan pencari suaka, itu administrasinya belum lengkap. Dia belum terdaftar di UNHCR, seperti itu. Baik, kemudian untuk pengungsi sendiri, kenapa mereka mengungsi ke negara lain? Seperti apa kondisi ketika mereka itu harus mengungsi ke negara lain? Ini hal menarik. Konflik atau semacamnya? Banyak, bisa saya baca ya, biar datanya, biar valid. Izin saya membacakan di sini, terkait pengungsi ya. Pengungsi yang melarikan diri dari negaranya menuju negara lain karena mengalami persekusi. Itu ada tiga ya. Pertama, kategori pengungsi internal yang ada di dalam. Kedua, pengungsi yang melarikan diri dari negaranya. Dan ketiga, pengungsi yang pergi ke negara lain karena bencana alam. Seperti itu. Baik, jadi ketiga kategori itu ya Pak ya. Betul sekali. Termasuk mungkin kalau misalkan di negaranya itu terjadi konflik atau apa, mereka bisa mengungsi ke negara lain? Bisa, bisa. Bisa, bisa melakukan. Berarti mereka itu mendapatkan perlindungan juga dari negara yang mereka tuju untuk menuju? Tentunya begini, Indonesia sampai detik ini, negara kita belum meratifikasi konfensi 1951. Artinya apa? Negara kita berhak menerima pengungsi dari luar. Yang walaupun sampai detik ini kurang lebih 387 dari kurang lebih berapa yang ada di Indonesia, itu yang baru ketampung di Australia. Sampai sekarang banyak sekali pengungsi yang ada di Indonesia. Artinya kita memberikan perlindungan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Baik, baik. Kemudian tadi juga sempat dikatakan ya Pak, ada pengungsi kemudian ada pencari suwaka. Ya. Pencari suwaka itu adalah mungkin warga negara asing yang belum terdata gitu ya Pak, dokumen mereka itu belum lengkap ataupun masih dalam masa pertimbangan gitu. Nah, bagi mereka yang pencari suwaka di Indonesia, itu apakah ada perlindungan khusus atau memang mereka dibiarkan saja? Atau gimana untuk pencari suwaka ini? Baik, tentunya pencari suwaka kan itu kekurangnya terkait administrasi ya. Tentunya kita ada perlindungan ya. Misal, katakanlah IOM ya. Itu kan resmi. Nah, pihak dari IOM dan UNCR itu akan mendata. Mengklasifikasikan apakah pencari suwaka ini bisa masuk klasifikasi sebagai pengungsi. Karena di imigrasi kelas 1 NONTETI Depok ada beberapa puluh pencari suwaka dan ada beberapa puluh pengungsi yang ada datanya. Nanti saya bacakan di sini. Jadi ada perbedaan di situ. Untuk datanya sendiri boleh dong Pak? Boleh, boleh. Kira-kira berapa banyak pengungsi ataupun pencari suwaka yang ada di kota Depok saat ini? Ya, update ya. Untuk saat ini pengungsi yang laki-laki kurang lebih ada 100. Dan perempuan ada 98. Kalau untuk pencari suwaka saat ini di bulan Agustus ada 30 orang. Laki-laki dan perempuan sejumlah 14 orang. Jadi total dari pengungsi dan pencari suwaka di bulan Agustus adalah 190 orang. 190 orang untuk di wilayah pengawasan di kota Depok ya tentunya. Ada berapa wilayah Pak yang masuk dalam pengawasan di wilayah kota Depok? Ya, jadi imigrasi Depok membawahi hanya satu kota Depok yaitu ada 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Dan tersebar di beberapa tempat, di beberapa kecamatan itu, pengungsi dan pencari suwaka. Kemudian ketika data sudah diketahui nih Pak, sekitar 190, apakah data ini termasuk data pengungsi yang cukup tinggi di sebuah kota? Atau memang Depok ini tergolong kota yang pengungsinya rendah gitu Pak? Jadi begini, yang terdata pengungsi di sini kan nomor 1 Yaman ya, ada 162 ya. Itu di bulan Februari berkurang jadi 94 di bulan Agustus. Kalau bicara pengungsi tentunya kan kita lihat ya, apakah pengungsi itu karena adanya konflik di negara dan ada beberapa tempat ya. Seperti saya semisal di Sumatera Utara, itu pengungsi yang paling banyak di Myanmar, di kita. Nah, kebetulan yang nomor satunya Yaman, bukan Myanmar. Nah tentunya ini kalau bicara jumlah termasuk sedikit ya Pak. Termasuk sedikit? Termasuk sedikit. Belum tetangga sebelah ya, Bogor lebih besar lagi. Untuk Yaman sendiri, karena apa Pak mereka mengungsi banyak ternyata dari Yaman? Ya, ini data ada Yaman, Afganistan, ada Iran. Tentunya ada beberapa permasalahan ya di negaranya. Apakah itu konflik, apakah itu ada perubahan dalam suatu negara tersebut ya. Jadi ada banyak hal seperti itu yang terjadi di setiap negara. Baik. Dan tentunya mereka juga berharap mungkin ketika mengungsi ke Indonesia bisa mendapatkan perlindungan ya Pak ya. Mungkin bisa lebih aman dan sebagainya di Indonesia. Nah, untuk pengungsi dan pencari suaka sendiri, itu kira-kira ada aturan yang mengatur atau tidak terkait dengan jangka waktu mereka bisa menetap di suatu wilayah atau di kota Depok ini Pak? Menarik ini. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, izin saya menjawab ya, jangka waktu untuk katakalah pengungsi yang mendiami suatu daerah di negara kita, sampai sekarang yang saya ketahui, itu belum ada jangka waktunya. Jadi, menunggu sampai negara ketiga menerimanya. Nah, ini yang jadi menurut saya, kita menjadi persoalan bersama. Kita juga tidak bisa menolak setiap pengungsi atau penyokong suaka yang sudah masuk ke negara kita, karena kita belum meratifikasi konvensi 1951 tersebut. Jadi, memang ketika ada pengungsi yang ingin mengungsi ke Indonesia, ya harus diterima gitu ya, mau tidak mau ya memang akan diterima. Kemudian mereka bisa mendiami suatu wilayah itu dengan jangka waktu yang tidak terbatas, seperti itu Pak? Menurut saya seperti itu, karena belum ada batasan waktu ya. Ya, tetapi ini yang saya harus jelaskan di sini, apakah seorang pengungsi itu kalau melanggar hukum di negara kita itu bisa dipidanakan? Tentunya bisa, karena siapapun di negara ini tidak ada kebal hukum, termasuk pengungsi kalau dia melakukan pembunuhan, itu pidana umum ya. Ya, kecuali terkait isi tinggal, dia kan sudah ada status di UNCR, ada kartunya, refuginya. Ada kartunya sebagai pengungsi. Ya, tapi kalau masalah pidana umum tentunya tidak ada di negeri kita yang kebal hukum, pastinya ada prosedur hukum ya. Kalau mereka itu, apakah punya kewajiban untuk semacam lapor gitu? Siap, betul sekali, setiap satu bulan sekali. Kita berikan kartu, jadi kemonitor terdata di kami, setiap sebulan sekali laporan. Dan itu harus dilakukan ya Pak ya? Iya, makanya A1, sebulan Agustus 190, ya sekitar lah seperti itu. Ya, itu angka yang cukup kecil ya di sebuah kota yang cukup besar di kota Depok ini. Baik Pak Mirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-307. Saya Sini Nabilah, dan saya Muhammad R. Prata Masyidki, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!